Coba amalkan. Kalau ibu mau, saya akan kasih. Apa itu? Sederhana, saya bilang. Yaitu, coba ibu jaga wudu, saya bilang. Jangan batal wudu ketika mengajar, saya bilang. Bila perlu ibu, dalam 24 jam selamat terapi, jangan batal wudu. Saya gituin. Jadi ketika dia mengajar, dia harus punya wudu. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Demikian berita saya kepada dia, kepada beliau itu, seorang guru. Maka singkat cerita, dan akhirnya dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi kona'ah, menjadi menerima, menjadi ikhlas pasrah. Maka dia mengatakan, aneh ya kok saya sekarang lebih tenang, lebih nyaman. Ketika ada siswa-siswa yang tidak suka dengan saya, ada yang diletuk. Saya kok lebih pasrah, lebih ikhlas. Seperti itu ceritanya. Dan dia cerita kepada saya, luar biasa. Mulai sekarang, saya tidak pernah akan tinggalkan wudu ketika saya mengajar. Seperti itu. Ini kan luar biasa gitu. Ini pengalaman beragama. Dan dia cerita kepada saya, gimana teknisnya saya bilang. Sampai guru-guru di sekitar situ, kepala sekolah bingung. Saya ketika ngajar, wudu lagi. Ngajar, wudu lagi katanya. Karena batal gitu kan. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui karomah barakatuan Syekh Muhammad Abul Khosifullah Maslul. Kita semua pada malam hari ini. Kembali sama-sama mengikuti amaliyah manakib. Kesukaan dari guru. Sunnah dari guru kita semua. Syekh Muhammad Abul Khosifullah Maslul. Saya berdoa kepada Allah senantiasa melalui karomah barakat beliau untuk kepentingan kita semua yang hadir pada manakib malam hari ini dimanapun berada. Dan khusus pada malam hari ini untuk keluarga besar Dr. G. Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi beserta istri sekeluarga. Sebagai pemangku manakib diberikan kesihatan yang sempurna, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah kebahagiaannya, disiqomahkan dalam iman Islam dan ikhsannya, hajat yang baik dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari malapetaka marah bahaya. Dan untuk kita semua. Amin. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alikomid. Diniyaka na'budu'i'i'i'aqan as-sa'in. Ihdinas syaratul mustakim syaratul ladina an'amta'alihim gairil magdubi'alihim waladdu'l-in. Amin. Bapak-Ibu Irfan Ahwat yang sehormati para wakil talqin, para petugas manakib, Bunda Hayas keluarga, guru-guru saya, dan kita semua keluarga besar manakibat online internasional, murid-murid pengersaabah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa senantiasa kita terus diingatkan, terus kita untuk istiqamah melalui lisan-lisan dari saudara-saudara kita, dari guru-guru kita, untuk kita terus belajar, terus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kafirin min ibadihil mu'minin. Amin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas satu bab yang ada di dalam kitab Fado ilu syuhur, karya daripada Tuhan Syekh Muhammad Abul Khosifullah Maslul, yaitu tentang ad-din, yaitu agama. Agama itu adalah aturan, peraturan dari Allah melalui kanjeng Nabi untuk kita semua. Dengan agama, ad-din, maka kita hidup punya arah. Dengan agama, maka kita hidup punya aturan-aturan. Dengan agama, maka kita hidup mengerti apa aturan harian kita, apa aturan yang harus kita lakukan. Dengan agama kita tahu tata cara kita makan, dengan agama tahu tata cara kita minum, tata cara kita berbicara, tata cara kita beribadah, tata cara kita hablu minallah, hablu minanas. Dengan ibadah kita tahu, dari hal kecil sampai hal aturan-aturan yang berkenaan, yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Maka agama itu menjadi penting untuk kita semua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab Fado ilu syuhur yang Aba Awas merujuk, ayat Al-Quran. Sesungguhnya, agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian, Aba juga banyak mengutip ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya adalah, Sesungguhnya, Allah telah memilih agama untukmu. Maka janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Muslim. Nah, di dalam kitab Fado ilu syuhur ini, Aba mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, bahwa pentingnya kita beragama. Dan agama kita adalah agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang mesti kita ikuti, sebagai syariat yang diturunkan Allah melalui kanjeng Nabi untuk kita semua. Bapak, Ibu, Ikhwan Akhwad yang berbahagia. Di dalam kajian psikologi agama, kalau kita melihat ada dua. Ada aspek kesadaran beragama, ada pengalaman beragama. Aba Awas tidak hanya mengajarkan kita semua sebagai murid, sebagai hamba Allah, sebagai Muslim. Yang hanya menyadari bahwa kita beragama. Tetapi, juga mengajak kepada kita melakukan pengalaman-pengalaman beragama. Di luar sana mungkin orang berjuang bagaimana mengidentifikasi dirinya. Mengidentitaskan dirinya. Bahwa aku adalah beragama Islam. Dengan simbol-simbol beragama. Ketika kesibukan di dalam pekerjaan, berbisnis, di dalam kesibukan kehidupan sehari-hari dimanapun. Maka dia akan menunjukkan identitas bahwa aku adalah Muslim. Dengan apa? Dia menunjukkan kejujurannya. Dia menunjukkan bahwa dia beribadah sholatnya. Dia menunjukkan bahwa agamanya mengajarkan tidak bohong. Mengajarkan kebaikan-kebaikan. Menghormati orang lain. Menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain. Ini semua adalah bagaimana kesadaran kita beragama. Dan dalam yang pertama ini saja, tidak semua orang betul-betul menyadari bahwa dirinya beragama ketika berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mungkin ada juga, ada orang yang gengsi bahwa saya adalah Muslim. Saya adalah beragama Islam. Sehingga apa? Di dalam kesibukan rapat, ketika waktunya sholat, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Seolah-olah malu atau takut. Atau mungkin gengsi. Na'udzubillah. Nah, di luar sana berjuang seperti itu. Atau mungkin kita semua berjuang juga untuk bagaimana kita menunjukkan identitas kita adalah sebagai Muslim. Inilah kesadaran beragama. Abah mengajarkan kepada kita dari kesadaran beragama luar biasa. Dari sholat awal waktunya, menunjukkan daripada kostumnya bahwa kita adalah seorang Muslim. Bagaimana Abah juga mengajarkan kepada kita karakter-karakter kita bertasawuf. Karakter-karakter kita bertoriqoh. Di dalam tanbih yang kita bacakan, ini adalah karakter orang-orang bertoriqoh. Orang-orang bertasawuf. Bahwa kita adalah beragama Islam. Nah, ini yang pertama. Tetapi Abah tidak sampai hanya di situ saja mengajarkan kepada kita. Kita ada masuk lebih dalam, tidak hanya kesadaran beragama, juga pengalaman beragama. Bagaimana melibatkan rasa. Bagaimana kita beragama itu ni'mat. Ketika kita beragama, maka kita menjadikan diri kita hidup tentram. Nyaman, tenang, bersama Tuhan-Nya. Bersama Allah SWT. Melibatkan rasa nyaman. Ketika dia menjadi Muslim, maka dia nyaman. Dia percaya diri. Ini Abah mengajarkan kepada kita ke sana. Tidak hanya ritual-ritual saja. Tapi masuk lebih dalam bagaimana setiap dari murid Abah mengalami spiritual experience. Pengalaman-pengalaman spiritual. Saya yakin dari sekian banyak murid Abah, ketika mengamalkan amalia-amalia yang diberikan, pasti mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Big experience. Pengalaman tertinggi di dalam hidupnya. Jangankan mengamalkan semua amalia. Saya sering riset kecil-kecilan bertanya-tanya kepada beberapa orang yang istiqomah. Ada murid Abah yang istiqomah tahajudnya setiap malam. Hal lainnya tidak diistiqomahkan, tapi tahajudnya diistiqomahkan. Maka dia pun mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Ada juga orang yang tahajudnya biasa-biasa saja. Zikirnya begitu banyak setiap badas sholat. Maka dia pun mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Ada kejadian-kejadian yang suprarasional. Yang dia anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Ini salah satu contohnya. Dia pun mengalami seperti itu. Ada orang beberapa hari yang lalu, dia cerita kepada saya. Pak Subhan, saya itu zikirnya kurang. Saya itu kurang mengikuti amalia semursid. Tetapi ketika saya dapat maklumat untuk mengamalkan sholat Bani Hashim, saya mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Padahal saya baru mengamalkan Bani Hashim belum satu bulan. Eh ternyata suami saya, rezeki keluarga saya begitu banyak. Ini kan spiritual experience kalau menurut saya. Ada juga orang dengan Bani Hashimnya dia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bahkan dia mendapatkan pertolongan-pertolongan hidup. Atau ada juga murid pengerasa Abah, dia sukanya khotaman. Maka khotaman itu dia di mana-mana, ketika di perjalanan, ketika di mana-mana. Dan ketika terjadi sesuatu, maka dia dilindungi oleh Allah SWT. Maka disitulah dia semakin yakin kepada agamanya. Dia semakin yakin kepada syamursidnya. Dia semakin yakin kepada torikohnya. Ada juga orang yang senang manakib ke mana-mana. Saya kurang zikernya. Tapi manakibnya di mana-mana. Dan dia senang sekali. Dan disitu merasakan bahwa dengan manakibnya banyak menolong kehidupannya. Istrinya menjadi baik. Keluarganya menjadi baik. Anak-anaknya menjadi baik. Itu juga pernah terjadi. Bahkan rumahnya yang tadinya penuh dengan hal-hal mistik dan lain sebagainya. Ketika diadakan manakib, maka rumahnya menjadi tenang. Nyaman dan betah. Nah, saya pikir ini adalah hal-hal yang Abah mengajarkan kepada kita dalam beragama itu menjadi lezat. Menjadi ni'mat. Karena apa? Di dalam kita beragama itu ada torikoh. Di dalam kita beragama itu ada tasawuf. Di dalam kita beragama itu ada rasanya. Tidak hanya ritual-ritual kesadaran beragama. Kita adalah sebagai umat Islam. Kita sebagai hamba Allah. Tetapi Abah mengajarkan bagaimana ni'matnya kita beragama. Itulah kita diajarkan torikoh di dalam agama itu. Itulah kita diajarkan tasawuf di dalam agama itu. Itulah kita diajarkan zikir di dalam agama itu. Bagaimana kita dibimbing oleh semursi secara ruhani. Secara roh. Itulah kita mengalami pengalaman-pengalaman beragama. Maka bersyukur Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirimin aibadihil mu'minin. Nah jadi dua aspek ini kita diajarkan oleh Syam Mursid. Tidak hanya satu aspek saja. Mungkin di luar sana hanya satu aspek. Itu udah lumayan. Kesadaran beragama. Tapi kita lebih masuk lebih dalam. Kita diajarkan bagaimana kita merasakan. Mengalami. Yaitu pengalaman-pengalaman beragama yang melibatkan rasa. Melibatkan zawb. Melibatkan keteteraman. Melibatkan kebahagiaan. Ini Masya Allah luar biasa. Maka kita bersyukur terus. Maka doa Abah betul. Yaitu adalah tadi. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirimin aibadihil mu'minin. Saya mau cerita. Ada satu pengalaman. Satu daripada Amalia Syam Mursid. Dia belum ikhwan. Dia cerita kepada saya. Mas Subhan. Saya adalah seorang guru. Saya sudah 20 tahun jadi pegawai negeri dan menjadi guru. Tetapi beberapa tahun terakhir saya kerjanya marah terus. Kalau ada sedikit siswa yang ketika dia nyeletuk di sekolah. Dalam ruang belajarnya. Maka dia langsung emosi. Marah. Dia langsung marahin siswanya. Dan hebatnya berdampak pada dirinya. Dia merasa sesak nafasnya. Merasa panas seperti ada yang naik. Seperti asam lambungnya naik begitu. Kemudian dia cerita. Sama jadi gelisah. Tangan saya jadi gemetaran. Dia keluar. Ulangi seperti itu. Seperti itu dia berhari-hari mengajar. Entah kenapa gitu kan. Dia minta tolong sama saya. Minta bagaimana cara solusinya. Saya hanya bilang kepada dia. Ibu coba deh. Saya bilang. Satu saja yang diajarkan saya mursyid. Guru saya. Pengersa Abah. Ibu amalkan. Saya bilang. Padahal belum talkin dia. Saya hanya bilang. Coba amalkan. Kalau ibu mau. Saya akan kasih. Apa itu? Sederhana saya bilang. Yaitu. Coba ibu jaga wudu. Saya bilang. Jangan batal wudu ketika mengajar. Saya bilang. Bila perlu ibu. Dalam 24 jam selama terapi. Jangan batal wudu. Saya gituin. Jadi ketika dia. Ngajar. Dia harus punya wudu. Batal. Wudu lagi. Batal. Wudu lagi. Batal. Wudu lagi. Demikan perintah saya. Kepada dia. Kepada beliau itu. Seorang guru. Maka singkat cerita. Dan akhirnya dia mengalami. Satu perubahan yang luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi kona. Menjadi menerima. Menjadi ikhlas pasrah. Maka dia mengatakan. Aneh ya kok. Saya sekarang lebih tenang. Lebih nyaman. Ketika ada siswa-siswa yang tidak suka dengan saya. Ada yang diletup. Saya kok lebih pasrah. Lebih ikhlas. Seperti itu ceritanya. Dan dia cerita kepada saya. Luar biasa. Mulai sekarang. Saya tidak pernah akan tinggalkan wudu. Ketika saya mengajar. Seperti itu. Ini kan luar biasa. Ini pengalaman beragama. Dan dia cerita kepada saya. Gimana teknisnya? Saya bilang. Sampai guru-guru di sekitar situ. Kepala sekolah bingung. Saya ketika ngajar. Wudu lagi. Ngajar. Wudu lagi. Katanya. Karena batal. Sampai belak-balik ke toilet. Ambil air wudu. Seperti itu. Dan orang-orang. Guru-guru. Teman-teman. Saya bingung. Tapi lama-lama. Tahu. Ternyata. Saya sedang mendabangkan wudu. Dan akhirnya beberapa guru mengikuti. Bahkan kebalas Allah mengikuti. Bahkan menjadi satu kebiasaan. Dia menularkan kepada guru-gurunya. Untuk bagaimana dia menjaga wudu. Ketika dia mengajar. Nah ini kan luar biasa gitu. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Oleh saya. Ketika orang yang belum talukin pun. Ketika mengamalkan. Daripada amaliyah Syem Mursyid. Yaitu satu saja. Dia menjaga wudunya. Maka luar biasa hasilnya. Dia mengalami spiritual experience. Pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman-pengalaman beragama. Apalagi. Orang-orang yang luar biasa mengamalkan amaliyah Aba'a'os. Yang sholat awal waktu. Masya Allah. Jadi itulah. Bapak Ibu contoh. Bahwa ternyata. Inilah Abah mengajarkan kepada kita. Dalam bab agama ini. Tidak hanya kesadaran beragama. Tetapi bagaimana kita pun merasakan manisnya beragama. Manisnya iman. Bahkan suatu saat. Saya pernah ada. Orang yang insomnia. Seorang kepala sekolah. Ketika dia selesai. Dia gak pernah bisa tidur. Dan itu berbulan-bulan. Saya suruh kepada beliau. Coba Bapak sebelum tidur. Yaitu wudhu. Dan jaga wudhu. Dan dia cerita bahwa. Setelah dia jaga wudhu. Dia lebih tenang. Lebih nyaman. Dan akhirnya. Dia pun. Hilang insomniaannya. Dia bisa istirahat. Bisa tidur. Nah. Ini luar biasa gitu. Itu belum talking. Walaupun setelah itu. Akhirnya dia belajar zikir gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Illadzi fadzolana ala kathiri min aibadihil mu'minin. Baik. Nah. Bapak Ibu ikhwan akhwat. Para pecinta kesenjiwa. Ini luar biasa gitu ya. Di dalam kitab Fadzolusyur ini. Abah betul-betul mengajarkan kita. Tidak hanya secara lahir ya. Kita belajar agama. Tetapi bagaimana kita. Batin kita. Ruhani kita. Yaitu merasakan nikmaca beragama. Dengan apa? Zikir tadi. Sehingga kita beraktifitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai apapun kita. Tidak hanya kita. Di dalam beribadah. Di luar ibadah ritual saja. Kita merasakan manisnya beragama. Ikhsan kita. Tidak hanya ketika waktu sholat. Ikhsan kita. Tidak hanya ketika manakiban. Ikhsan kita. Tidak hanya berada di masjid. Atau majlis talim. Ikhsan kita dimanapun. Ikhsan kita di masjid. Ikhsan kita sedang sholat. Ikhsan kita sedang tahajud. Ikhsan kita sedang berjalan. Sedang bekerja. Sedang mengajar. Sedang di perjalanan. Sedang transaksi. Berdagang. Berjualan. Dimanapun. Itu ikhsan kita. Maka inilah ikhsan yang ditanamkan kepada kita. Dari pengersaabah. Adalah kesadaran beragama. Yang berujung kepada pengalaman-pengalaman beragama. Karena ikhsan itu adalah apa? Ya tadi. Zikir. Zikir khufi yang ditanamkan kepada kita semua. Itulah rasa. Nah maka. Kalau kita jabarkan luar biasa ini. Bagaimana kita pengersaabah ini. Fadu'il syuhur. Kalau kita kaji. Kita bahas. Dan kita korelasikan dengan amaliyah kita. Masya Allah. Betapa nikmatnya kita sebagai murid abah. Dalam posisi apapun. Kita bisa melaksanakan iman. Islam. Dan ikhsan. Dan terutama bagaimana kita melaksanakan ikhsan. Di dalam aktivitas kita beragama. Sehingga apa? Agama kita tidak hanya sifatnya kesadaran beragama. Tetapi kita mengalami sebuah pengalaman-pengalaman beragama. Alhamdulillah. 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 Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi untuk saya dan kita semua. Untuk betul-betul kita sebagai murid pengersaabah. Kita bersyukur. Kita pegang kuat. Kita rapihkan. Rapatkan diri kita. Untuk terus kita istiqamah. Dalam rangka kita mengamalkan. Mengamalkan. Melastarkan. Dengan cara kita memperbanyak zikir. Kalimat La ilaha illallah. Dan zikru ismillah. Zikir nama Allah yang ditanamkan. Dalam kolbu kita semua. Dari pengersaabah. Lupa. Ingatkan. Lupa. Ingatkan. Lupa. Ingatkan. Dan seterusnya. Ketika lupa. Ingatkan. Nama Allah yang ada dalam diri kita. Agar kita mendapatkan pengalaman-pengalaman beragama. Amin. Semoga kita semua. Diberikan keistikomahan. Khusus pada malam hari ini. Pemangku manakib. Khusus guru saya. Dr. Kia Haji Mahmud Johnson al-Magribi. Sekeluarga. Diberikan. Ditambahkan ilmunya. Untuk kepentingan kita semua. Ditambahkan kebaikan-kebaikannya. Untuk kepentingan kita semua. Dalam rangka kita. Bisa istiqamah. Memberikan saling nasihat. Untuk istiqamah. Bersama saya mursyid. Amin. Ya Allah. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli.